jadi emang banyak ditemuin udah gitu sekarang nih si ininya juga banyak yang banyak yang ininya susah nih kayak idnya at seribu at serat at 10032 ada score gimana gua jawabnya bang kenapa pas naik motor atau sepeda kalo lagi ngebut enaknya belok kiri gak pertanak wow kita kayaknya kekurangan apa namanya opening yang mega gitu makanya tadi saya inisiatif kayak gitu sih jadi namanya acara talk show kan harusnya dibuka dengan mega yang gitu gak ada budget homelang kan ada homeband bisa pake homeband maksud gua ini saran doang tapi kayaknya ini kan di perumahan kalo band berisik gitu kan maksudnya kita biar gimana juga bertetangga kan harusnya kan paling menghormati bukan mentang-mentang produksi ini terus langsung jadi subarangan oh gua punya band apalagi suara drum paling kenyang kan gak bisa dikontrol kan maksudnya deketinnya juga masjid gimana apa gak apa-apa maksudnya kan kalo masjid gitu gak usah udah gak komen jadi corep terararat teretel selamat datang di minta digampar episode 479 minta digampar thank you seperti episode-episode selanjutnya mungkin dikasih tau dulu kepada hostnya kalo namanya kita walaupun minta digampar kita menghindari kekerasan jadi kalo memang nanti udah terlalu kesel bisa siram ini aja seperti yang dilakukan politisi dari salah satu negara lah yang sedih gitu ke saya daripada beneran digampar ya karena kan takutnya saya tuntut walaupun mungkin susah ya karena powernya mungkin lebih gede ya kalo tuntut menuntut iya iya ini air ya gak ada lahar iya kan takutnya kan ini biar lebih kayaknya kalo lahar gelasnya gak bisa gayung apalagi kan plastik tetap jika bisa kok ada satu nah ada kesini astaghfirullahaladzim episode kali ini kita kedatangan bintang tamu Denny Cagur Denny Cagur hmm eh nama aslinya pasti bukan Denny kan ya nama aslinya Denny cuman bukan Cagur Cagur kan nama group Denny beneran di akte Denny Denny Wahyudi Denny NNY iya NNY New York Denny 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 D-E-N-N-Y N-Y-nya bukan New York emang Denny Denny Cagur kayak Didin Bagito Miing Bagito Denny Cagur Kenapa enggak Denny Bagito sekarang kan gue bukan Bagito Cagur itu kan nama group gue yang melekat pada nama gue Api ya Api Api enggak waktu itu Api gue malah nge-host diantara member Cagur lainnya kok bisa paling kaya caranya gimana selain berburu kuyang berburu kuyang ya enggak berburu kuyang ya Rejeki mah kata siapa enggak Wendy juga sekarang bagus rame kuyang enggak ngelawak aja hasil duit ngelawak Alhamdulillah disyukuri ngelawak bisa kaya ya bisa banyak kan pelawak-pelawak hebat-hebat saya kok enggak kaya mungkin belum bukan enggak belum pada waktunya nanti kita enggak ada yang tahu dulu kan gue juga mulainya juga kan dari enggak tapi kayaknya pas setahun gue berapa udah sepuluh tahun 15 tahun ngelawak baru berasa saya sepuluh juga belum saya sepuluh juga belum udah masuk sepuluh tahun mungkin di tahun ke sebelas sebelas doanya apa doanya ya ya doa tiap mau kerja doa minta doain sama emak kenapa sama Wendy dan Harji lebih suka siapa kenapa Wendy kan gue belum jawab gue belum jawab kayaknya tapi Wendy ya enggak lah dua-duanya sama karena tapi kan enggak ada maksudnya dalam hidup pasti ada pilihan iya enggak dijelasin dulu tapi kan enggak bisa sama dong maksudnya kan dalam hidup pasti ada sedikitpun pasti ada persentasenya berapa iya kan bagaimanapun dulu berjuangnya bareng gue Narji Wendy gitu kalau ditanya milih siapa ya dua-duanya gitu kalau misalnya udah mau terjun ke Jurang nih terus hanya ada satu tali yang bisa diselamatin Wendy atau Narji kenapa Wendy belum 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 gue kan di Jurang gue punya satu tali buat ngelamatin tali itu cuma bisa buat ngambil dua orang gue atau Narji gue akan kasih tali itu ke Wendy sama Narji biar selamat biar gue yang jatuh ke Jurang kok bisa karena itu Jurangnya Jurang kesuksesan kan punya Porsche Cayman ya ada warna merah ya ada terus Porsche Cayman itu kan bisa top speed sampai 270 km per jam nggak tahu nggak pernah nyoba sedangkan jalanan penjatan banyak polisi tidurnya terus di jalan tol maksimal 100 km per jam jadi buat beli apa Porsche kalau nggak bisa pakai top speed kenapa nggak beli Agia atau Aila aja 100 nyampe kok iya nggak harus ini bisa sponsor masuk ya pas gini kan saya nyebut brand loh tolong sales Agia Aila ya beli Agia Aila Agia Toyota Aila Daihatsu bagus penjualan bagus iya nggak harus top speednya mobil nggak harus kita coba di titik itu kenapa daerah lumar macet kenapa lo beli ini ya nggak kesitu ngap kan berarti buat apa beli kalau porsinya nggak kepake gitu ya emang gue udah pasti harus ngebut buat apa makan nasi padang kalau nggak mau kenyang kan pasti kenyang kalau mau makan nasi padang mungkin lo ngomongin padang apa mobil dulu nih mobil dulu belum kelar ya nggak harus mobil itu Agia juga ada yang merah tuh ada iya iya ada kan lo ngomongin mobil gua iya itu mobil impian aja dulu pengen pengen punya itu ngayalnya dari SMA gue pernah nonton film tentang pencurian mobil itu itu akhirnya masuklah ke otak gue apa ini nyolong itu pengen punya enggak di film yang gue tonton pencurian mobil-mobil Porsche nah akhirnya gue jadi lu nyok akhirnya beli 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 akhirnya beli akhirnya punya mobil itu kenapa Agia dan Aila namanya mirip-mirip tapi nggak mirip maksudnya kan Agia Aila mirip kan tapi nggak mirip ya kenapa lu tanya itu ke gua ya gue nggak tahu nggak kan maksudnya sebagai pencinta mobil harusnya tahu ya ya nggak harus kata siapa ya nggak harus Agia sama Aila kenapa nggak mirip ya kenapa lu nanya itu ya nggak tahu tapi tau kan Agia Aila ya tau tau sama kalau gue suruh mirip Agia atau Aila mau yang mana apa aja lah pokoknya kan bisa kepake MGM tergantung fungsinya buat apa misalnya ini balik lagi kalau di jurang ada Agia Aila terus ada tali gue nolongin Agia apa Agia gue iket leher gue biar ngegantung bareng mereka tolong ini suicidal attempt yang ditiru ya itu biarpun banget bercanda itu adalah ya komedi 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 ngapain gue nolongin mobil yang mau ke jebur eh mobil tuh ada harganya juga tapi kan iya ada maksudnya jangan buang-buang uang gitu kan mobil tetap harus ditolong biarpun dia bukan makhluk hidup tapi dia bisa hidup tapi bukan makhluk hidup tapi dia bisa nyala tapi bukannya tetap harus ya bukan porsi sih tidak semahal porsi tapi bukannya tetap harus dijaga gitu ya kenapa 2023 speed bump itu masih aja dibilang polisi tidur bukan ular sawah yang duraka pada ibunya bukan kan kan ini keren banget ya bagus kan enggak bisa aja ini ular sawah yang duraka pada ibunya uh ular malin kundang juga kan polisi tidur panjang kayak ular terus jadi batu ular sawah yang duraka pada ibunya kan Iya tapi ya enggak itu kan istilah alir kurang bagus ya bukan istilahkan tergantung dulu awal ceritanya berarti ada satu orang yang pertama nyebut polisi tidur mungkin hubungannya dengan bisa mengatur lalu lintas bikin orang nggak kebut-kebutan gitu bisa kan ada polisi orang jadi tertib karena itu juga bisa membuatkan ketika polisi tidur malah lalu lintas nggak teratur maksudnya nggak ada yang lihat dong berarti iya polisinya tidur ini kan kita ngomongin ini yang jeng-jenglengan itu poldur bukan polisi dalam arti sama Wendy dan Arje lebih Oh ini udah sorry tadi gimana ya makanya atu-atu gue jelasin lu dengerin dulu baru lu nanya berikutnya takut-takut waktu nggak cukup durasi namanya kan pasti siapa tadi Denny deng bang bangkang bebas apa ini boleh nak Denny kan pasti tahu kalau dalam industri waktu adalah uang ya jadi mungkin kalau ini durasi kan kamera juga harus ada baterainya gitu harus ini kan lu ada persiapan karena ada ini ada tim yang ngecas dulu kan kita mau syuting masa nanti masa tapi kan kalau ada force major tau-tau gempa banjir ini daerah lu asuransi sales dulu ya tau gitu-gitu wah itu biasanya dipakai menghina sales ya enggak siapa yang menghina emang itu wawasan dari sales biasanya menjabarkan itu force major kalau asuransi all-risk segala macem ini kan lu ada tim yang lu nggak usah udah lu ngos-ngos aja lah kayak nanya-nanya tamu urusan baterai ngedrop bahkan lu ada bagian properti main keyboard bukan kan kalau di talk show gitu ketika berbicara ada back sound biar tidak sepi gitu iya tapi kan bukan lagi ngobrol jadi tadi gimana coba jawab asuransi itu iya biasanya istilah yang lu pakai biasanya kalau ada musik itu buat cerita-cerita sedih ini kan nggak kita ngobrol biasanya coba silahkan cerita sedih apa Toto lu suruh cerita sedih apa kan ada konteks ya terakhir kali nangis kapan Toto lu suruh enggak gue jarang nangis enggak pernah nah jarang nangis enggak mana sedihnya cerita marah deh cerita marah gue sedih lihat telakuan lu ya Allah lu pernah nonton talk show talk show gak sih oh pernah to call nah itu nanya narasumber jawab gini kan iya tapi enggak gini enggak Toto orang lagi cerita lu gini konsepnya sedikit beda tapi 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 mirip lah kita ngobrol aja ngobrol kan gue disini laptop ya kan ada kibong sama dong di rumah ada liftnya kan ya lagu di liftnya apa ngapain kenapa enggak lagu Bang Jali enggak nggak pakai lagu di lift kan ada namanya elevator lift iya tapi gua nggak bikin lagu karena secara fungsional buat naikin orang turun naik dong jadi tidak apa namanya ya tidak sesuai dengan lift dong yang harusnya ada lagu iya kan namanya sampai ada elevator song kalau di YouTube ada elevator song two hours kita bisa dengerin lagu YouTube dua jam kan enggak harusnya oke logo-logo jazz biasanya 103,8 Bravo Radio 103,8 ya bisa banyak banget sponsornya tahu kita acaranya 103,8 Bravo Radio eh oke let's enjoy the music channel Tadatel Tadus that smooth sound of 103.8 Bravo Radio Gitu kan? Galer Gua udah ngajar Gua kantor Gua kirain lu Kemana-mana Jadi Astagh lu aja baca whatsapp lagi ngobrol Twitter Kan setiap acara Apa nama acaranya? Oh minta digampar Setiap nama acara Minta digampar Kita ada Pertanyaan dari twitter Gua bilang gini Astagh belum check out Belum check out Tadi mesen makanan kucing itu belum Gua tanya dulu sellernya available gak ya Soalnya ntar Lo kenapa gak selesaiin dulu sih Udah tiba ternyata salah Udah tiba Masalahnya yang menerima bukan gua nih Urusan ntar aja Tapi kalo ini Ngobrol dulu Selesai baru urusan pribadi lu Tapi kan namanya ngobrol kan pasti Hal-hal relate juga Bang Dini juga pasti pernah beli sesuatu kan Ini yang lu obrolin Yang relate yang gue juga bisa ngobrol Oke berarti pernah selesaiin pesanan kan Pernah tapi gak pernah gua bawa kekerjaan Eh gua belum check out Gak pernah gitu gua Selesaiin dulu urusan pribadi lu kayak tadi Bales whatsapp ini baru sekarang lu kerja lu Nanya-nanya Nanya dia Nanya selesai gua Nanya gua Available gak Ini Royal Kennen Eh sorry Tadi gua mau nyampe mana ya Jangan kekerasan Soalnya nanti di youtube kan Tidak boleh kekerasan Tidak ada monetisasi Tidak ada uang Jadi gua bilang minta digampar Besok mau wawancara Deni Cagur Di twitter nih Di twitter Twitter tuh cuma baca-baca aja Minta digampar besok mau wawancara Deni Cagur Kalau ada yang mau bagi duit atau netip pertanyaan Boleh bales disini aja Ada 32 respon Lumayan banyak Eh 34 Yang lain gak ada yang segitu tuh Ternyata mungkin banyak yang pengen bertanya-tanya ya Ke Bang Deni Kayak gak kenal lu Oke Et Joshua 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 Apakah goyang Bang Jali beneran bikin happy dan ketagihan? Apakah setara dengan narkoba? Jujur setiap joget Bang Jali apakah Kang Deni beneran jadi happy? Ya itu kan bagian dari liriknya Bang Jali Bang Jali goyangnya bikin happy Enggak Jadi narkoba Enggak Enggak Siapa yang bilang narkoba lu Terinspirasi Kan kayak gitu ada LSD Lusin the sky Enggak gak ada kesono Enggak ada sama sekali Cuman liriknya doang Emang kan penciptanya nulisin itu Goyang jali goyang Goyangnya karena apa berarti? Karena lagu dong Goyangnya bikin happy Kang Deni iri gak? Oh iya Kan sudah beres Banyak 32 eh durasi loh 34 ya Ya gak tau Twitter Twitter lu yang baca nanya ke gua Banyak nih saya juga males Gimana ya Apa di seleksi aja kali ya? Gimana? Soalnya gak sebanyak ini biasanya Ya lu tinggal tanya Sebenernya dari tadi lu nanya Ini udah banyak yang ke jawab At Hilmi underscore ak Kang Deni iri gak join lapor pak? Hah? Iri gak join lapor pak? Maksudnya apa tuh? Maksudnya iri gak join lapor pak? Gak tau lah gak usah di jawab At At The Time Trappers Wah dia banyak pertanyaannya nih Wah jahat banget Tapi kita sebenernya tidak Against bullying ya Tapi kalo ada yang nanya ya udah lah ya Tapi against bullying kita Lu tuh sadar gak sih lu gak lucu gitu Gua sih sadar Cuman mungkin produser-produser TV yang gak sadar Makanya masih pake terus Raffi Ahmad oke gak bayarannya Malu gak dianggap shadowing Raffi Ahmad Gak mau solo karir aja lepas dari Raffi Ahmad Katanya gitu Masih orang yang sama nih At The Time Trapper Gak lah sama Raffi mah Ketemu di acara doang bareng-bareng Jadi emang banyak ditemuin Udah gitu sekarang nih Si ininya juga banyak yang Banyak yang ininya susah nih Gue juga gak tau kan Urusan gue Gue punya manager At 10032 ada score Gimana gue jawabnya Satu satu Bang kenapa pas naik motor atau sepeda Kalo lagi ngebut enaknya Gue dibilang sama Raffi Ahmad Oke pertanyaannya At Medot Banyak bang sorry Harus cepet-cepet berarti Palingnya lu dengerin dulu Jawaban gue Oh gimana tadi Udah gak kelar udah At Medot janji Katanya waktu pas Deni Cagur masuk OVJ OVJ jadi gak asik ya garing gitu OVJ tuh gua masuk OVJ udah sampe Oke segitu cukup At Iruvansat Bang kenapa gak beneran jadi guru aja sih Atau sebenernya emang rasa dirinya gak kompeten jadi guru Ini menarik topiknya nih sebenernya Tapi sayang kita gak tidak jawab ya At Dito KS At Dito Underscore KS Kasih kesempatan orang nanya kalo ngeri jawab Oh iya deh jawab deh Iya Dua kata ya Biar cepet bang sorry Itu pertanyaan yang memerlukan penjabaran Jadi maknanya sampe Itu udah beres tadi kalo di jawab doang Dua kata doang Iya Lu ngeselin Tapi tidak menjawab ini Gimana ada dua kata yang bisa menjawab Sebuah pertanyaan Biasanya cek DM Iya kan Biasanya at Dito Yang udah gak ditanya lagi Buset Yaudah yang guru gimana Cepet ya cepet yuk Iya 10 detik ya Memang kesempatan itu Ada kesempatan waktu itu buat jadi guru atau jadi pelawak Gua mencoba menjalani kedua ternyata jalanin menjadi pelawak Oke bagus At Dito KS Biasanya artis yang udah mulai redup tuh ikut politik Jadi Denny Cagur besok mau nyalak partai mana? Dan gua sih tidak merasa Tidak merasa Tidak oke At Papahnya anak 2 Dapet salam dari Narji Ditanyain kapan katanya Kang Denny jadi guru beran Udah kejawab tadi ya At Tom Ritz Underscore Kepikiran mau wawancara orang viral siapa lagi nih kalo boleh tau Itu bukan nanya ke Denny kan siapa bang? Nggak ada At Mr. Smoky Bang Denny Cagur yang baik hati aku minjem 200 boleh buat beli nasi padang rokok dan kopi nanti dibalikin lu sa? Boleh Oke tolong rekeningnya nanti ya bisa ke bang At Sokratus 7D Siapa saja yang terlibat dalam pengelengseran Gus Dur ketika jadi presiden dan kenapa Gus Dur dilengserkan? Nggak lah ngapain gua jawab bukan kapasitas gua juga At Bendera Afrika Kang Denny kesel nggak pas Marcel punya anak yang ditaruh nama anaknya malah nama Raffi Ahmad padahal Kang Denny yang naikin nama Marcel Nggak Marcel naik dengan Ngomong-ngomong soar Marcel katanya ada masalah sama Marcel ya? Nggak ada masalah apa? Itu yang di tiktok-tiktok Apa? Gua punya tiktok tapi nggak pernah liat tapi ada masalah Pertanyaan tiktok-tiktok Gua nggak pernah liat tapi ada masalah Apaan? Lu aja nggak pernah liat? Tapi kan kalo namanya host harus seru gitu terkini jadi ngomongin tiktok deh gitu Ya kan? Ya lu nggak tau lu host Lu nggak tau Ajarin gua lu aja nggak melakukan itu Tapi kan maksudnya kalo tau masalahnya apa nggak usah gua liat tiktok Jadi tinggal nanya aja ke orangnya gitu Gua sih nggak ngerasa punya masalah sama Marcel Marcel punya masalah sama lu? Ya nggak tau Kenapa lu harus disudut-sudutin sih? Arah pembicara lu tuh harus lu yang ngambil kesimpulan sendiri Pertanyaan buat Denny Cagur Eh tadi belum beres tapi ya sorry Jadi gimana? Yang mana? Yang sama Marcel ada problematika Nggak ada masalah Itu mah cuman Marcel kan masuk ke manajemen ade gue Terus sekarang sudah nggak lagi yaudah Itu mah nggak ada masalah dong? Iya Tiktok aneh ya Tiktok katanya begitu Rame Ya lu ini dong tiktok kesini lu tanya Kantornya di mana ya? Pertanyaan buat Denny Cagur Banyak lagi kayak ada tiga satu orang nih Ada namanya Sikintilintil 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 Ad Sikintilintil Lu itu nyadar nggak sih kalo itu nggak lucu sama sekali? Nggak sadar udah tadi terus Dua Cagur itu apa? Canda Gura udah Bukan salah so tau lu Pernah lama jadi host dasyat kan Ada band yang bagus pasti Tapi banyak band yang jelek Nggak disana pasti kan Gimana caranya selama bertahun-tahun Disanaan nggak bilang band lu jelek Selama di backstage Kain Tiktok Dabria Musik Terima kasih telah menonton!